Halo, back again with me, Gabi Srikandi. Hai gengs, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Udah lama banget aku tidak bersuah membuat video di YouTube ini. Jadi hari ini mari kita berpincang kembali ya. Mengenai, ya maksudnya Korea-Koreaan. Kali ini tuh aku lagi mau membahas tentang skincare Korea. Kenapa? Karena emang menarik banget menurut aku. Apalagi kalau misalnya kita-kita nih ya, kalau misalnya nonton idol-idol kita. Sering bertanya-tanya gak sih kayak, kok bisa ya wajahnya mulus sekali, glowing sekali, apa rahasianya? Yang pastinya adalah salah satunya skincare, hidup sehat, pola hidupnya sehat, makannya sehat, olahraga itu juga penting. Nah yang mau aku bahas tuh tentang skincare-nya kali ini. Jadi skincare-nya Korea ini kan terkenal banget ya, menggunakan bahan-bahan yang alami. Nah aku tuh jadi penasaran, kira-kira bahan alaminya tuh yang ada di dalam skincare-nya tuh apa aja sih? Nah, kebetulan banget aku ada artikel ini. Jadi mari kita baca bersama, kita cermati bersama gitu ya bahannya tuh apa aja gitu. Ini dari Beautynesia. Jadi bahan-bahan alami yang digunakan dalam skincare Korea dijamin lebih aman untuk kulit. Jadi emang terkenal banget bahan-bahan yang digunakan dalam skincare Korea ini bahan alami yang pastinya aman di kulit gitu. Yang pertama ada aloe vera. Ini tuh memang udah terkenal banget ya untuk melembabkan kulit gitu. Bahkan aku dulu pernah, aku ingat banget ini pengalaman aku pribadi. Aku tuh pernah sampe yang jerawatannya tuh parah banget. Udah gitu akhirnya aku memutuskan untuk stop semua skincare. Aku hanya pake ada satu moisturizer ini yang mengandung aloe vera. Dan alhamdulillah banget itu bener-bener membantu wajah aku jadi lebih baik gitu. Jadi kayak dia menekan banget yang namanya jerawat-jerawat tuh muncul gitu. Kenapa lidah buaya ini bagus untuk skincare? Ternyata lidah buaya ini memiliki sifat anti-inflammasi yang dapat memberikan efek shooting and calming pada kulit wajah. Serta dikenal juga untuk meredakan peradangan, iritasi dan juga kulit kemerahan. Asli sih, itu sangat membantu banget. Jadi buat kalian yang mungkin kulitnya ada peradangan, inflamasi, bisa cobain skincare-skincare yang terkandung aloe vera di dalamnya. Terus yang kedua ada gingseng. Nah emang kita udah mengenal banget ya Korea ini sebagai negeri gingseng. Dan ternyata memang gingseng ini adalah tanaman herbal yang sangat bermanfaat banget. Kenapa? Karena mengandung mineral, vitamin, serta antioksidan yang akan membantu meremajakan kulit gitu. Jadi no wonder banget kalau misalnya di skincare Korea ini banyak banget yang mengandung gingseng. Bahan selanjutnya adalah mugwort. Ini kalau di masker-masker sering banget mengandung ya salah satu bahan ini. Kenapa? Karena ternyata mugwort ini mengandung antioksidan, vitamin E, serta memiliki sifat anti-inflammasi dan anti-bakteri yang dapat mengatasi jerawat. Jadi that's why di masker-masker apalagi untuk yang berjerawat itu sering banget mengandung mugwort. Berbicara tentang Korea, gak tepat banget kalau kita gak ngomongin tentang Jeju Lemon. Gak hanya Jeju ya, tapi Jeju Lemon. Kenapa? Karena salah satu bahan ini juga terkenal banget untuk mencerahkan kulit wajah. Nah untungnya aku menemukan skincare yang mengandung Jeju Lemon Extract yang bagus banget untuk mencerahkan kulit, melembabkan. Kan? Tuh. Dan pastinya menghilangkan flek-flek hitam di wajah. Ini dia gengs. Ini adalah Re-Glow. Jadi yang ini, ini adalah Re-Glow Perfect Glowing and Whitening Serum. Dan yang satunya, ini dia. Ini adalah Re-Glow Intensive Whitening Night Cream. Yang pertama, ini adalah Re-Glow Perfect Glowing and Whitening Serum. Ini tuh serumnya mengandung Jeju Lemon Extract yang pastinya bagus banget gengs untuk menghilangkan flek-flek hitam kayak gini, mencerahkan kulit kusam, melembabkan, dan pastinya ini udah aman banget. Ini tuh skincare yang diformulasikan oleh Dr. Cindy Putri, efektif banget untuk menghilangkan flek hitam, melembabkan kulit, udah gitu mengatasi kulit kusam yang pastinya beneran aman dan efektif banget. Suka banget sama hasil pemakaian Re-Glow Perfect Glowing and Whitening Serum dan juga Re-Glow Intensive Whitening Night Cream. Oh iya, kedua produk ini udah BPOM dan juga halal. Jadi aman banget buat ngerawat kulit kita karena Re-Glow, we care for everyone. Lanjut lagi kita ngomongin bahan alami yang ada di skincare Korea. Selanjutnya adalah Sika. Kenapa? Karena Sika ini memiliki efek shooting atau menenangkan. Dan ini memang cocok banget untuk kulit sensitif ataupun berjerawat. Timun. Nah, timun ini juga banyak banget ya. Yang ada di kayak masker-masker ini biasanya mengandung timun. Kenapa sih bagus banget untuk kulit? Ternyata timun ini juga dapat mencerahkan. Udah gitu di dalamnya tuh ada kandungan antioksidan pencerah alami yaitu asam ascorbic dan juga cafeic. Gitu. Jadi, that's why banyak banget masker ataupun skincare-skincare yang mengandung timun. Ada tomat. Ya, ini salah satu bahan yang banyak kita temui di mana-mana. Kenapa tomat ini juga bagus untuk skincare? Karena mengandung antioksidan yang terdapat dalam buah tomat ini dari namanya lycopene. Yang semuanya tuh bermanfaat untuk mencegah terjadinya penuaan dini yang disebabkan oleh radikal bebas. That's why tomat ini juga bagus untuk skincare. Terus juga ada snail mucin. Nah, ini skincare-skincare Korea. Ini akrab banget ya. Snail mucin ini. Jadi, snail mucin ini mengandung senyawa yang dapat memperbaiki struktur kolagen pada permukaan kulit. Jadi, yang ada teksturnya gitu ya. Yang kulitnya kurang, apa namanya, ngerasa kurang, kayaknya mau lebih mulus lagi. Bisa banget menggunakan skincare yang terkandung snail mucin di dalamnya. Gitu, gengs. Jadi, itulah tadi bahan-bahan alami yang terkandung di skincare-skincare Korea yang biasa kita temui. Kalau kalian biasanya menggunakan yang mana nih? Yang kayaknya ada di skincare aku nih, kayaknya ada bahan ini. Coba kalian bisa komen-komen di bawah. Atau selanjutnya kita mau ngomongin apa lagi, kalian juga bisa komen-komen di bawah. Thank you for watching, guys.